Apa itu asma? Asma adalah penyakit peradangan pada saluran udara menuju paru-paru. Penyakit ini menyebabkan kesulitan bernapas dan akibatnya kesulitan atau bahkan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas tertentu. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, sekitar 27 juta orang Amerika menderita asma dan kondisi ini paling sering terjadi pada anak-anak Amerika dengan rata-rata 1 dari 12. Untuk memahami asma, kita perlu memahami sedikit tentang apa yang terjadi saat bernafas. Biasanya, dengan setiap napas yang Anda ambil, udara melewati hidung Anda, turun ke tenggorokan, dan masuk ke saluran udara yang akhirnya mengarah ke paru-paru Anda. Ada banyak saluran udara kecil di paru-paru Anda yang membantu mengantarkan oksigen dari udara ke aliran darah Anda. Gejala asma terjadi ketika lapisan saluran udara membengkak dan terisi dengan lendir, sehingga mengurangi jumlah udara yang dapat melewatinya. Kondisi ini memicu serangan asma. Baca juga manfaat minum air panas untuk kesehatan. Penyebab asma Tidak ada penyebab tunggal asma yang telah diidentifikasi. Sebaliknya, para peneliti percaya kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keturunan, seseorang menjadi lebih rentan terhadap asma jika salah satu orang tuanya menderita penyakit tersebut. Riwayat infeksi virus Orang yang memiliki riwayat infeksi virus selama masa kanak-kanak memiliki peluang lebih besar untuk terkena penyakit ini. Hipotesis kebersihan Hipotesis ini menunjukkan bahwa bayi tidak terpapar bakteri yang cukup di bulan-bulan pertama mereka. Oleh karena itu, sistem kekebalan mereka tidak menjadi cukup kuat untuk melawan asma dan kondisi lainnya. Paparan dini terhadap alergen Kontak yang sering dengan alergen dan iritan potensial dapat meningkatkan risiko asma. Baca juga, pertolongan pertama asma, tekanan darah tinggi pada wanita, hipertensi pada wanita. Pemicu asma Pemicu dan kondisi lingkungan tertentu dapat memicu gejala asma, termasuk Penyakit pernapasan Penyakit seperti influenza dan pneumonia dapat menyebabkan serangan asma. Berolahraga Meningkatkan gerakan selama latihan dapat membuat pernapasan lebih sulit. Iritan di udara Pasien asma mungkin sensitif terhadap iritasi. Seperti asap kimia, bau yang kuat, dan asap. Alergen, seperti bulu binatang, debu, serbuk sari. Kondisi cuaca, kelembaban tinggi atau suhu rendah dapat menyebabkan gejala penyakit. Jenis-jenis asma Jenis asma yang paling umum adalah asma bronkial yang mempengaruhi bronkus di paru-paru. Jenis asma lainnya termasuk Asma alergi Alergen yang memicu asma jenis ini meliputi Bulu hewan peliharaan Makanan Pil serbuk sari Debu Asma alergi sering musiman karena biasanya berjalan seiring dengan alergi musiman. Asma non-alergi Iritan di udara tidak terkait dengan alergi penyebab jenis ini karena Pembakaran kayu Udara dingin Polutan udara Penyakit virus Penyegar udara Produk pembersih rumah Parfum Asma akibat kerja jenis motivator ini menghasilkan di tempat kerja dan termasuk Debu Pewarna, gas dan uap Bahan kimia dan industri Protein hewani Karet Katalis ini dapat hadir dalam berbagai industri Termasuk pertanian, tekstil dan pengerjaan kayu Asma malam hari Pada asma jenis ini, gejalanya bertambah buruk di malam hari Gejala asma Mari berkenalan dengan lima gejala umum yang paling menonjol Batuk, terutama pada malam hari dan saat tertawa atau berolahraga Bunyi siulan saat bernafas Sesak dada Sulit bernapas Kelelahan Gejala yang Anda alami dapat bervariasi tergantung pada jenis asma yang Anda alami Tidak semua penderita asma memiliki gejala yang sama Jika Anda menduga Anda mengalami gejala asma, buatlah janji bertemu dengan dokter Anda Diagnosa asma Tidak ada tes tunggal yang menentukan apakah Anda menderita asma Sebaliknya, dokter menggunakan berbagai kriteria untuk mendiagnosis penyakit Berikut ini dapat membantu mendiagnosis asma Riwayat kesehatan keluarga Pemeriksaan fisik Tes alergi Tes pernapasan Pengobatan asma Perawatan asma terbagi dalam tiga kategori utama Latihan pernapasan, pertolongan pertama, dan obat-obatan jangka panjang Dokter Anda akan menentukan perawatan yang tepat berdasarkan kondisi Anda Jenis asma yang Anda derita, usia Anda, dan pemicunya Latihan pernapasan Latihan-latihan ini dapat membantu memasukkan lebih banyak udara ke paru-paru Anda Seiring waktu, ini akan membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan mengurangi gejala asma yang parah Dokter Anda dapat membantu Anda mempelajari latihan-latihan ini Pertolongan pertama atau perawatan penyelamatan Perawatan ini hanya boleh digunakan jika terjadi serangan asma Di mana obat-obatan ini memberikan bantuan cepat untuk membantu Anda bernapas kembali Contohnya meliputi Inhaler Bronchodilator yang bertindak sebagai relaksan Otototot yang tegang di paru-paru Anti-inflamasi Jika Anda mengira seseorang mengalami serangan asma Anda harus mendudukannya dengan tegak dan membantu mereka menggunakan inhaler atau nebulizer Jika gejalanya menetap selama lebih dari 20 menit dan tidak membaik dengan pengobatan, cari bantuan medis Perawatan jangka panjang Obat-obatan ini harus diminum setiap hari untuk mencegah gejala berkembang Beberapa perawatan penyelamatan, seperti inhaler harian dan nebulizer, dapat digunakan Namun, dosisnya harus diatur oleh dokter Asma pada anak Diperkirakan 6 juta anak menderita asma di Amerika Serikat Dan kebanyakan dari mereka mengalami gejala pada usia 5 tahun Asma sulit didiagnosis pada anak-anak karena saluran udara mereka kecil Penyakit masak anak-anak yang umum seperti flu biasa dapat menyebabkan peningkatan peradangan jaringan di saluran udara ini Membuat asma sulit dideteksi Anak-anak dengan asma memiliki gejala seperti Kesulitan makan Batuk terutama pada malam hari Kesulitan bernapas Pernapasan cepat Sering masuk angin Gejala pada anak yang lebih besar meliputi Mengi, terutama saat menghembuskan napas Merasa lelah setelah melakukan aktivitas fisik Batuk kesedihan Asma dan kehamilan Asma mempengaruhi sekitar 8% wanita selama masa subur mereka Oleh karena itu, tidak heran jika asma menjadi salah satu penyakit paling umum yang bisa dialami ibu hamil Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana kehamilan akan mempengaruhi asma Namun, jika gejalanya memburuk, mereka lebih mungkin terjadi pada trimester kedua dan ketiga kehamilan Jika Anda menderita asma, Anda harus berkonsultasi dengan dokter selama kehamilan untuk mengurangi risiko bagi Anda dan janin Anda Sangat penting untuk mengobati gejala asma selama kehamilan karena asma dapat menyebabkan komplikasi seperti Mual di pagi hari Lahir prematur Eklampsia Jika bayi Anda tidak mendapatkan cukup oksigen, ia mungkin juga mengalami komplikasi kesehatan Pencegahan asma Karena para peneliti belum menentukan penyebab asma yang sebenarnya, sulit untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat mencegah penyakit tersebut Namun, ada banyak strategi untuk mencegah serangan asma, termasuk Hindari pemicu jauhi bahan kimia, bau, atau produk yang menyebabkan masalah pernapasan Mengurangi paparan alergen yang memicu serangan asma Minum obat pencegahan Dokter Anda mungkin meresipkan obat untuk diminum setiap hari Saat ini, tidak ada obat yang pasti untuk asma Namun, ada banyak perawatan efektif yang mengurangi gejala dan perubahan gaya hidup dapat membantu memperbaiki kondisi tersebut